enak dan bener-bener kristus rasanya nendang banget nunggu diincit selamat pagi syai pemirsa mnc tv tercinta dan semua kesayangan ini yang ada di indonesia juga yang ada di luar negeri tentunya nah bersama saya bunda inul di dapur ngebor kita kali ini akan membuat makanan yang enak penasaran kan masakannya apa aja sih pokoknya pantengin terus dapur ngebor ya say rasanya pasti enak masak-masak ya nah kali ini saya mau berbagi resep masakan sing ungu enak buat ibu-ibu yang ada di rumah hmm masakannya apa ya kayaknya saya kali ini mau masak lode salmon wah ini loh say bahan-bahannya ibu-ibu yang ada di rumah pasti penasaran kok ada lode salmon biasanya lode itu lode dari nangka gitu tapi sekarang saya mau kasih sesuatu yang berbeda biar ada warna baru masakan kita di dapur nanti judulnya aja lode salmon jadi bahan utamanya adalah salmon saya akan memulai ini saya akan memulai ini kita rebus dulu airnya nah panasin dulu ya say nah sambil nunggu mendidih dulu saya mau racang-racang bawang ya say kita sambil ngobrol-ngobrol bagaimana tips memilih salmon sing seger ya jadi warnanya kalau bisa kalau memilih salmon itu sing seger ya itu kulitnya masih menggilap ya terus selanjutnya lagi kalau ditekan-tekan itu kembali gitu ya membalik lagi dan tidak berbau ame dan tentunya dagingnya kalau dibuka masih seger ya say nah seperti itu ini dirajang-rajang dulu seperti ini tuh kemudian ibu-ibu yang ada di rumah masak tetap harus cantik ya seperti saya biar yang masak dilihatnya enak terus yang makan juga hmm ini masakannya enak banget dandanannya juga eh sedap dipandang pasti masakannya juga sedap kayaknya sambil nunggu mendidih ya saya rajang dulu nih bawang-bawangnya kemudian nah udah selesai nih cabenya kita potongin seperti ini wah tuh udah mendidih tuh setelah itu baru kita masukkan ke tempat air yang udah mendidih oke eh kita gepre dulu juga nih nah oke deh kita masukkan semuanya saya itu kalau masak saya itu kalau masak udah pasti harus bersih ya ibu-ibu jangan jorok kalau masak hmm seperti ini dimasukkan semuanya ini ebi dicempungin dulu wah dan yang terakhir rasi Shay jangan lupa rasi ini penyedap yang luar biasa ee penyedap kampung penyedap daerah tetapi bener-bener rasanya itu kelas banget ini hotel berbintang juga pakai ini Shay hmm ya sambil menunggu ini ee baunya harum dan wangi ini saya mau iris-iris salmon caranya begini kita lihat salmon nih bentuknya tangan saya bersih loh Shay hmm ya jadi seperti ini ini salmon yang segar yang fresh kulitnya masih mengkilap dan ini sudah saya soe hmm disobek dulu sedikit diiris kenapa? biar nanti kalau digoreng tidak mengerrrr gitu ya Shay nah selanjutnya lagi biar nanti gak terlalu banyak lemak dan keset dan keras ranci caranya seperti ini nah ini kan udah keset nih ya kan tuh beginiin ibu-ibu ya kan terus baru dilumuri dengan garam nah kita taburin disini dibaliknya tuh setelah itu masih tetep ditisu lagi nih tuh kan biar keset nah jangan khawatir dengan garamnya oh nanti kalau ditisu garamnya hilang dong nempel ditisu enggak karena memang udah ini adalah semacam kayak lemnya gitu lengket gitu jadi jangan khawatir tetep keranci ini fungsinya juga nanti kalau di apa namanya ditumis biar sedap dan juga keranci tapi udah kudu digoreng dulu ya ini harus digoreng dulu nih sekarang kita nyalain dulu ya nih kita kasih minyak gak usah banyak-banyak dikit aja ya cuman buat basah-basahan wajan ya say gitu nah kalau udah panas terus kita goreng sebentar nih salmonnya kita kecilin dulu apilnya ya apinya dikecilin dulu dulu ya wangi loh say nah jangan lupa kalau mau menggoreng salmon itu kalau bisa yang ada kulitnya itu di bawah biar tetep crispy menuh tuh temuan juga jangan takut dengan panas kenapa harus di tekan-tekan supaya tetep bentuknya bagus dan rata dan juga crunchynya itu kelihatan bentuknya itu manis ya bu ya harus dipegangin jangan takut ke kecipratan kita balik nah bentuknya sekarang udah cantik kan tidak melengkung tapi datar dan ini salmon udah kuning keemasan ini harus diangkat eh jangan lupa ya ini kalau bisa piringnya dikasih tisu buat minyaknya ngeresep tuh tuh seperti ini loh tuh cantik ya say oke nah selanjutnya yang satu nanti aku goreng lagi oke ini salmon yang kedua masih digoreng juga sekalian nanti karena saya mau lihatin hasil maksimal dari lode salmon kali ini yang saya persembahkan buat ibu-ibu dan pastinya ibu-ibu yang kreatif nanti ini bisa buat jualan loh kalau masakannya di rumah sedap bisa menghasilkan duit buat tambahan susu wana eh ya toh kita balik lagi salmonnya kayaknya yang belakang udah udah crunchy ya udah crispy tuh kita lihat udah kuning keemasan tuh cantik ya nah seperti itu cantik banget ini dimasihin dulu kompornya nih kayaknya juga udah kuning keemasan ini gorengan pertama ini gorengan kedua oke deh nih eksekusi salmon udah selesai cantikan bentuknya terus selanjutnya saya mau masukkan ini sayurannya tuh kita masukkan dulu wortel yang matangnya agak lama ya nah ini jagung memang agak lama ya jagung manisnya ya tuh kita tunggu kita naikkan lagi kompornya tuh biar agak cepet hmm baunya enak banget terus kita siapkan bumbunya juga nah ini udah mendidih ya dan jagung manisnya kayaknya udah mateng terus wortelnya juga udah mulai layu kita masukkan aja dulu selanjutnya nah kita masukkan dulu mungkin empat cukup lah ya karena sendoknya kecil dua dua aja cukup garamnya belum ini mesti dicipin dulu kalau udah berasa sedap udah cukup kali ya tapi kalau seandainya ibu-ibu suka agak asin boleh ditambahin kayaknya ini baunya udah enak banget sedap kalau ngincipin ya kalau ngincipin jangan begini ya say ini nanti kayaknya jorok gitu jadi ngincipin itu sendoknya baru terus ditetes gini tuh abis itu jangan diculin disini lagi ini sendoknya pergiin ke kemudian oke oke masnya sih gak usah kasih garam ini udah sedap banget oke selanjutnya saya mau cemplung-cemplungin lagi ini sisa topping yang tadi ada terong terong ya kita masukin kenapa terongnya terakhir karena terong tuh gampang layu terus ada pacang panjang sama juga ini Kalau ngomongin curasi matengnya itu hampir semuanya sama. Taruh lah semenit, dua menit udah layu. Nah ini juga lapusium. Kalau di daerah Jawa Timur ini tuh hampir mirip dengan sayur asem. Tapi beda lagi dengan lodeh salmon. Ini memang beda ya. Ini udah mulai layu. Dan yang terakhir adalah kita cemplungin yang namanya santan. Kenapa sih kok yang terakhir-terakhir santannya? Ya kalau santannya di awal takutnya nanti pecah. Karena santan itu mengandung lemak yang cukup tinggi sekali. Jadi santan itu dimasukkan pada saat terakhir. Fungsinya adalah biar tetap cantik, gak pecah gitu. Dan agar tidak mengalami kejelekan dalam bentuk pandangan say. Ya kan? Nah kita cemplungin dulu nih. Habis dicemplungin baru dimatiin kompornya. Tuh. Aduk-aduk. Tidak usah lama-lama ya. Nanti kalau meridih takutnya pecah. Kita matiin dulu. Tuh. Hasilnya tuh. Bagus kan? Tuh. Ya kan? Sekarang kita plating. Jadi tetap di sini di MNCTV. Jangan lupa nonton dapur-ngepurnya cemimu setiap pagi. Aku akan memberikan resep masakan yang semuanya enak-enak. Buat santayan-santayan semuanya. Oke kita plating dulu ya. Dan. Oke. Penila kepanasan. Kita plating dulu. Jangan sampai lengkuasnya. Ikut ke bawah ya, Shay. Jangan sampai lengkuasnya. Salmon-nya. Seperti ini. Kan? Wuhu. Terus aku udah siapin nih ya. Garnisnya. Taruh di sini. Yuh. Khusus kayak di hotel tuh. Nah selanjutnya ini adalah jeruk lemon. Ini aku udah iris. Ntar dibikin begini nih, Shay. Oh ayo nih, Rek. Kasih bawang, Shay. Dikit. Biar cantik. Nah, ini dia lode salmon buatan Bunda Indul. Ala dapur ngebor. Ibu-ibu yang ngiler, cepetan cobain di dapur. Wahnya itu loh, Shay. Rasanya gurih, asing, manis, pokoe. Perpaduannya pas banget. Best, komplit rasanya. Sayurnya itu matangnya sempurna loh, Shay. Dan ini nih, yang bikin beda. Salmonnya tuh bener-bener enak. Dan bener-bener kristis, Shay. Rasanya nendang banget ini. Enggak diincit. Jangan kemana-mana ya. Saya akan kembali. Mau bikin sesuatu yang berbeda lagi buat ibu-ibu di rumah. Apa ya, penasaran? Tunggu ini ya. Tunggu ini. Terima kasih.